Hai semuanya, di video ini kita akan mulai membuat file HTML pertama kita. Kita akan lihat bagaimana cara menyimpan filenya dan juga melihat hasilnya di browser. Saya ingatkan kembali software yang kita butuhkan atau aplikasi yang kita butuhkan adalah Text Editor. Text Editor sendiri ada banyak banget. Yang udah tersedia secara otomatis di Windows namanya Notepad, silahkan dicari. Dan yang kedua adalah Text Edit untuk yang menggunakan Mac. Notepad dan Text Edit sekali lagi sama dan masih banyak aplikasi lainnya. Yang saya gunakan sendiri di sini namanya Atom. Dan untuk ini harus di-download terlebih dahulu. Ini website-nya yaitu atom.io. Kalau teman-teman menggunakan Windows bisa klik di bagian Other Platforms dan download untuk Windows. Dan yang biasa orang gunakan lagi untuk Windows yaitu Notepad++. Ada fitur-fitur atau fungsi-fungsi tambahan. Tapi sekali lagi kegunaannya sama. Jadi teman-teman bisa milih. Mau pakai default yang udah tersedia atau kalau mau download. Yang saya sarankan untuk Mac itu Atom. Dan untuk Windows adalah Notepad++. Seperti yang di website sudah kita lihat sebelumnya. Jadi kalau teman-teman bingung, sekali lagi semuanya sama. Teman-teman tinggal pilih salah satunya. Gunanya sendiri untuk menulis seperti ini. Kalau sudah di-download silahkan dibuka. Saya sudah buka Atom Text Editor saya. Kita mulai dari kosong. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika membuat file HTML adalah menyimpan filenya dengan format HTML. Caranya silahkan klik Ctrl S atau Command S. Atau di bagian file silahkan klik Save S atau Save. Dan silahkan pilih di folder mana akan disimpan. Dan diberikan nama. Namanya sendiri bebas terserah teman-teman. Saya akan menggunakan nama Index. Lalu yang penting adalah format atau nama setelah titik ini. Jadi memisahkan namanya dengan titik. Lalu formatnya HTML. Tidak boleh yang lain. Klik Save. Sekarang otomatis file kita adalah file HTML. Kita akan uji. Saya akan menulis di sini. Selamat datang. Setelah kita Save. Kita buka filenya di foldernya. Dan cara membukanya di browser. Teman-teman bisa klik kanan. Lalu Open With. Silahkan dibuka dengan apa. Browser yang teman-teman mau. Atau bisa di drag and drop. Seperti ini. Teman-teman lihat. Sekarang tulisan selamat datang kita. Sudah bisa kita lihat di browser. Cukup sampai di sini videonya. Kita rangkum sedikit. Jadi teman-teman pertama pilih text editornya. Text editor tempat untuk menulisnya. Dan menyimpan filenya dengan format .html. Nama sebelumnya terserah teman-teman. Dan cara membukanya. Tinggal menuju lokasi file tersebut. Klik kanan Open With. Atau langsung drag and drop ke browser pilihannya. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.